Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan Dan Buya mengijazahkan kepada semua jamaah Baik yang hadir maupun yang tidak hadir Itu semua ya silahkan amalkan oleh semuanya Semoga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah s.a.w Dikabul segala hajat Ucapkan qubil tu Ijazataka Allah Allah Dan kita bagi yang baru Ini banyak jamaah yang baru Sekarang kita akan membacakan Lam yahtalim dan ma'ana terjemah asyarakol Tadi dari grup lain Ada yang meminta agar terjemahannya juga dengan bahasa Indonesia juga Insyaallah Buya lagi mempersiapkan Perdama terjemahan-terjemahan Nadoman-nadoman bahasa Indonesia Dari mulai akidatul awam Yang versi bahasa Indonesia Selalu Lam yahtalim dan juga syarakol Dan juga nadoman-nadoman yang lainnya Akidatul awam Itu sangat penting Dihafal Difahami oleh kita dan keluarga Dan anak-anak kita Ya Anak santri kita Anak madrasah-madrasah kita Semuanya Akidatul awam Sangat penting sekali Karena itu Mengenal Sifat-sifat Allah yang wajib Adanya di Allah Mengenal Perkara-perkara Yang wajib diakini Wajib diimani Oleh setiap muslim Yang pokok-pokoknya Itu akidatul awam Dan Sudah ada jaminan Melalui mimpinya Sahibul Itu Kitab Beliau bertemu dengan Rasulullah S.A.W Orang yang menghafal Akidatul awam Ada Mendapatkan jaminan Surgam Dia mendapatkan Masya Allah Derajat yang tinggi Dari Allah Jala jalan Wahda Maka kita Dan keluarga Usahakan menghafal itu Dan sudah banyak juga Yang meminta Bahasan-bahasan Fikih Dengan Nazoman-nazoman Yang Versi Indonesia Samping versi Sunda Insya Allah Juga Buya akan Berusaha Meluangkan Waktu Berusaha Dengan memohon Pertolongan Allah Karena Banyak yang Meminta Berusaha Akan Mewujudkan Apa yang Diinginkan Oleh Sebahagian Jamaah Dan Mohon doa Dari semua Semoga Allah Memberikan Hidayah Dan Taufik Kepada Buya Untuk Bisa Menyusun Karangan-karangan Tersebut Dan Banyak juga Amalan-amalan Baik Amalan-amalan Harian Maupun Amalan-amalan Yang Sifatnya Tahunan Ya Yang Bisa Dibawa-bawa Gitu kan Karena Kalau Buku hijau Susah Dibawa-bawa Terlalu Besar Ada Buku Yang Kira-kira Buku Saku Ya Tidak Terlalu Besar Dengan Keterangan Keterangan Keterangannya Dengan Terjemah Nya Dan Wirit-wirit Bada Solat Dengan Terjemah Nya Dan Karena Wirit-wirit Bada Solat Itu Subhanallah Masya Allah Masya Allah Itu Adalah Kumpulan Daripada Ijazah Ijazah Dari Rasulullah Sallallahu A'lihu A'lihu Assalam Itu Banyak Sekali Jaminan Jaminan Dari Nabi Melalui Hadis Hadis-hadisnya Kumpulkan Menjadi Wirid Bada Solat Wirit Bada Solat Lalu Juga Ada Doa-doa Yang Lainnya Sudah Banyak Doa-doa Di dalam Buku Hijau Namun Banyak Yang Menginginkan Yang Kira-kira Bisa Dibawa-bawa Ya Yang Agak Singkat-singkat Tapi Padat Beserta Terjemahan Terjemahannya InsyaAllah Dan Banyak Juga Yang Ingin Tahu Cara-caranya Solat Istiqarah Lalu Doa-doa Ya Doa-doanya Cara-cara Solat Tasbih Doa-doanya Dan Yang Lainnya InsyaAllah Semoga Allah Mengabulkan Ya Munya dikasih Hidayah Dan Taufik Dari Allah InsyaAllah Allah 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 Sebarluaskan Silahkan Ya Mengizinkan Untuk Menyebarluaskannya Membaca Dengan Para Jemaah Ya Sebarluaskan Semoga Semua Yang Menyebarluaskan Ilmu Yang Manfaat Mendapatkan Jariah Ganjaran Ganjaran Tidak Akan Ada Hentinya Allah Sekarang Dalam Majelis Yang Mulia Ini Bu Ya Akan Mengajak Semua Untuk Membacakan Sama-sama Natoman Tersebut Ya Karena Banyak Yang Belum Tahu Bagaimana Menatomkannya Cara Menatomkannya Bebas Ya Bebas Ini Maha Hanya Sample Saja Salah Satu Langgam Yang Digunakan Ya Itu Yang Sering Dibaca Disini Coba Yang Punya PDF Dibuka HP Walaupun HP Masing-masing Kita Baca Bersama-sama Sekarang Dibuka HP Dari Mulai Lam Yahtalim Dan Ashraqal Ya Coba Buka Yang Dibawah HP Yang Sudah Ada Sudah Disimpan Di HP Mulai Kita Dari Lam Yahtalim Dulu A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim In Allah Wa Malaykatah Yusallun A'la Nabi Ya Ayyuhal Lathina Amanu Sallu A'layhi Wasallim Taslim A' Allahumma Salli Wasallim Wabarik A'layhi Wa'ala Alih Lam Yahtalim Qat Tuh Ha Mutlaq Abadah Wa Matas A'ba Asman Fim Madas Zamani Kan Jeng Nabi Toha Tarangim Penjima Salamina Sarang Tara Pisana Ngob Dina Salam Mizzamani Min Min Hud Dawabu Falam Tah Rabu Wa Ma Wa Ka'at Zubabatun Abadan Fi Jismi Hil Hasani Sat Sato Lingas Tara Lumpati Jeng Nabi Sapa Wasna Tara Untre La Lerengit Dipang Say Najas Mani Bi Khalfi Di K Ka Am Min Ru Ya Tun Sab Tat Walah Yuro Asru Ba Lin Min Phi Alani Kapang Ker Kawas Kapayun paningal nabi mahsami teka tinggal tapakkah hampanganku sakur insani waqalbuhu lam yadam wal aynu qad na'asat wa la yuradilluhu fi syamsidhu fatani manah nabi tarakulem najan soca kadang pules tengah langkang di nucaang nabi nupin terbarani qad faahu qad alata qawman ida jalasu ingdal wila datisif yadabimuh tatani pundak nasak ngaluhuran nusanes di nariungan waqtas lahir tasdi sabitku kudaratku isti rahmani hadil khasai isafah fadha kakun aminah min sharri narin wa surraqin wa min mihani iyeka istimewaan pektalar pasti salamet tinaka duruka paling tiba lai najan suni yes ini salah satu cara atau salah satu langgam yang sering dibaca disini bebas langgamnya bagaimana saja sekarang kita buka pdf ya nabi salamualaika ya beraih bulan sebuahnya ya nabi salamualaika ya rasul salamualaika ya habibu salamualaika salamatullah alaika Al-Fatihah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Ayuhah, shawku al-jazil Nahwah hatika al-manazil Fil-asyi wal-bukuri Angterken surat sorangan He sononu keliwatan Kamadinah penglinggihan Enjing son tenka jungjunan Kullu man fil-kawnihamu Fi kayabahil jabini Walahum fi kagharamu Wa sytiaku wa halilu Makhluk mabokku gemparan Nung-ngempur ta'ar simaan Pada banget keleleban Banget sono hari ringan Fi ma'anikal alamu Qad tebadet Hairina Antali Rusli Khitamu Antali Alhamdulillah 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 Apakkah Bingungan Padukan Nutup Utusan Kagusti banget Syukuran Abdu Al-Fatihah Ya Bashiru, Ya Nadiru Hambanu miskin ngantosan Kurnia paduka pisan Saya sangki kegamparan Nungabingahkan ngemutan Fahagisni wa ajirni Ya Mujiru min sa'iri Ya Gaya siya malazi Fi muhimmatil umuri Tulungan abdi tulungan Duh nunyaiti siksaan He ti hang panjaran deyan Dina sulitna urusan Sa'da abdun qad tamalla Wa anjala'an hun hazinu Fi kaya badrun tajalla Fa lakal wasful hasidu Bagjaham banu kasmaran Sedih tebihti gambaran Purnama ngemperaiknya angan Nubanget sa'i sifatan Lay sa'i sifatan Lay sa'az ka min ka aslan Lay sa'az ka min ka aslan Insya Allah Da'iman tulad juhuri Tesuci langkung gamparan Duh eyang den husen hasan Telat Allah nyolawatan Amin Amin Ya waliya alhasanati Ya rafi'a al-darajati Ya rafi'a al-darajati Kafir'a al-niyad gunuba Wa aghfir'a al-niyad sa'i'ati Henungurus kesayian Anungangkat kepangkatan Punten dosa agung pisang Hapusu gerikal patan An de ghafaru al-kha?! Wa'adzanubil mu' taman antasakarul masawi wa muqilul asarati henu ahli ngapun tenan sugeri dosa nunalian henu nutup keawonan nyaiti kecilakaan alimu sirri wa akhfa ustajibu da'awati rabbi farhamna jami'a bi jami'i s-salihati muninga nusa marbisan henu ngabul paneda'an sugen parin ka wallasan ku sugeri ning keseyan wa salatullahi taghshat adatah riri suturi ahmad al-hadi muhammad sahibal wajhil muniri biwallas Allah minuhan eh tangan sugeri seratan eh tangan sugeri seratan ka jungjunan nu murukan memuntunanya angan Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alih wa sahbih semoga ini manfaat ya dawamkan di rumah rumah kita harus penuh dengan pujian-pujian kepada baginda nabi besar muhammad sallallahu sallam ini termasuk dengan sering membacakan asyarakol ya sambil ngasuh anak tuh anak dibawa main nyanyiannya seperti ini menghatirkan baginda nabi besar muhammad sallallahu sallam dan juga kita khusyuk ya khusyuk dengan memohon kepada Allah ta'ala agar kita mendapatkan ampunan Allah rahmat Allah keberkahan dari Allah dan mendapatkan syafaat dari baginda nabi besar muhammad sallallahu 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 sallam sallallahu alihi wa alihi wa sallam Dihujankan oleh Allah ke rumah kita, keberkaan dihujankan, ampunan dihujankan, ridha Allah dihujankan, pertolongan-pertolongan Allah dihujankan, penjagaan-penjagaan dari Allah dihujankan. Dan keluarga kita, anak-anak kita, semuanya akan mendapatkan barakahnya. Rumah kita jadi penuh barakah. Sekarang di rumah-rumah manusia itu sudah penuh dengan acara-acara yang justru melupakan Allah, melupakan Rasulullah SAW. Baik acara-acara TV, acara-acara radio, lalu bacaan-bacaannya, obrolan-obrolannya, sampai lamunan-lamunannya. Akhirnya rahmat tidak bisa turun, keberkaan tidak bisa turun. Ahli rumah kita semua ingin mendapatkan hujan rahmat dan keberkaan dari Allah. Tidak turun-turun juga hujan rahmat dan keberkaan. Kenapa? Karena hati kita lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah SAW. Lalu bibir kita juga kering daripada menyebut-nyebut keagungan Allah dan keagungan baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Telinga kita juga gersang dari mendengar tentang keagungan Allah dan keagungan Rasulullah SAW. Padahal kita semua umat Islam yakin bahwa Allah segalanya. Kita semua umat yang beriman yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menghujankan rahmat. Sang pemiliknya, Allah ta'ala lah yang menghujankan keberkahan sang pemiliknya. Allah ta'ala yang menghujankan pertolongannya, sang pemiliknya. Ialah zat yang mana alam semesta semuanya ada di genggamannya. Yang alam semesta semuanya diatur olehnya. Yang nasib-nasib semua makhluknya baik-buruknya ditentukan, dipastikan. Tidak ada yang kebetulan, semua dipastikan olehnya. Allah, 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 Allah. Dan kita semua umat Islam tahu, yakin. Bahwa yang dijadikan wasilah sebagai pelantara, turunnya rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah, segala kebaikan dari Allah, hidayah dari Allah. Segala kebaikan dunia dan akhirat, ingat. Yang dijadikan wasilah yang paling pertama dan yang paling utama, hanyalah baginda Nabi Besar Muhammad. Semua umat Islam yakin? Yakin. Kita semua yakin? Yakin. Siapa wasilah pertama? Bahkan bagi terwujudnya semua ciptaan Allah. Wasilah yang paling pertama adalah cahaya baginda Nabi Besar Muhammad. S.A.W. Tidak ada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kebaikan di seluruh alam semesta, hatta wujudnya alam semesta. Ya. Yang lahir tanpa wasilah. Yang paling pertama wasilah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. S.A.W. Maka semua ciptaan Allah ada sambungan yang tidak mungkin bisa diputus dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. S.A.W. Percaya atau tidak? Sadar atau tidak? Terima atau tidak terima? Ngerti atau tidak ngerti? Pokoknya tidak ada satupun ciptaan Allah dan tidak ada sedikitpun kasih sayang Allah, kebaikan Allah yang Allah berikan kepada makhluknya yang tanpa wasilah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. S.A.W. Tidak ada. Semua wasilah yang paling pertama, yang paling utama adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. S.A.W. Maka imam berzanji, imam yang menyusun asyarakal, beliau langsung minta pertolongan Nabi. Apa? Fa'agisni wa'ajirni. Ya mujiru min sa'iri. Ya ghayati ya malazi. Fui muhimmatil umuri. Siapa yang diminta pertolongannya dengan bahasa fa'agisni wa'ajirni adalah baginda Nabi Besar Muhammad? Ada yang berkata bahwa pertolongan milik Allah. Allah lah yang menolong. Kenapa minta pertolongan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Maka dijawab oleh umat Islam bahwasannya kalimat ini ditujukan dengan tujuan tawassul, dengan tujuan menjadikan Nabi Muhammad S.A.W. adalah sebagai sebab, sebagai wasilah. kalau memang keyakinannya bahwa Nabi Muhammad S.A.W. adalah sebagai wasilah, adalah sebagai faktor penyebab, itu benar. Tidak ada yang beda pendapat. Dari masyrik sampai Maghrib, Muslim yang mana? Apalagi kiai, apalagi ulama, Ustaz yang ngerti. Orang Muslim yang awam sekalipun, kalau berbicara sebab, ingat, sebab segala kebaikan, semua tahu yang dijadikan sebab adalah Rasulullah S.A.W. Ketika kita minta kepada Rasulullah S.A.W. pertolongan, dengan keyakinan kita, etikot kita bahwa beliau adalah sebagai faktor penyebab. Apa yang menjadi halangan dalam Islam? Apa yang menjadi salah dalam agama? Ya kan? Sekarang ada yang menyebutkan musyrik. Dianggapnya kalau minta tolong kepada Nabi, itu adalah menyembah selain Allah, atau minta tolong kepada wali, kepada ulama, dianggapnya menyembah selain Allah inna lillah. Wa inna ilah jun, kamu juga suka minta tolong sama teman kamu. Kamu juga suka minta tolong sama benda-benda mati. Ketika kamu lapar, dan apa yang dipinta tolong oleh kamu? Supaya badanmu, supaya perutmu tidak lapar, supaya badanmu tidak lemes. Yang dipinta tolong, bukankah makanan dan minuman? Kamu makan tujuannya supaya apa? Hah? Supaya hilang lapar saya. Supaya saya tidak lemes. Benar? Benar. Oh jadi kamu? Berarti minta tolong, supaya kamu tidak lemes, supaya kamu tidak lapar, sama apa? Minta tolongnya. Sama nasi, sama makanan, sama minuman. Lalu itikan kamu, keyakinan kamu kepada nasi dan kepada minuman tersebut, apakah nasi dan minuman tersebut, makanan, minuman tersebut itu, yang menghilangkan lapar kamu secara hakikat, yang menjadikan badanmu jadi kuat, dari lesunya secara hakikat, ataukah keyakinanmu kepada hal tersebut, hanyalah sebagai faktor penyebab? Jawab. Wah, hanyalah sebagai faktor penyebab. Kalau begitu, tidak ada salah dalam agamamu. Tidak ada kekhawatiran di dalam keyakinanmu. Kamu sakit, lalu minta tolong sama obat. Bahkan kamu bilang langsung sama dokter, dok tolong dok. Tulung, mak, tulungan mak, abis butuh duit, kalelitku hutang, bapak tulungan, osok ngomong gitu, osok, siapa yang bisa menolong pada hakikatnya? Allah. Lalu, itu saudara kita, itu makhluk, menurut iktikadmu, kamu jadikan sebagai hakikat, yang bisa menolong, atau kamu jadikan sebagai faktor penyebab? Sebagai faktor penyebab, kalau begitu, tidak ada kekhawatiran, dalam agamamu. Ecs? Jelas? Lalu, kenapa tiba-tiba kamu jadi seolah bego? Seolah bagaimana? Saudaramu sendiri minta tolong kepada Rasulullah, salam, malah aneh, kamu minta tolong sama nasi, kamu tidak menganggap salah, tapi ketika saudaramu meminta tolong kepada Nabi, malah kamu anggap musyri, kan ini kamu bego atau pura-pura bego? Ini satu di antara dua, kalau tidak bego beneran, kamu pura-pura bego. Kamu sendiri, tiap hari, tiap malam semua, yang kamu garap, yang kamu gunakan, semua faktor penyebab. Keetikan kamu kepada semua faktor penyebab, apakah sebab atau kehakikat? Sebab, ya kalau sudah sebab, tidak masalah. Apalagi, kalau mengambil faktor penyebab itu, kepada makhluk yang Allah agungkan, kepada makhluk yang Allah cintai, mana yang lebih mulia, mana yang lebih berharga? Kamu minta tolongnya sama teman kamu, saya minta tolong sama Rasulullah. Kamu minta tolong sama orang yang tidak ada label dicintai oleh Allah. Saya minta tolongnya sama Rasulullah. Saya minta tolongnya sama Waliyullah. Saya minta tolongnya sama ulama Allah. Kenapa tiba-tiba fikiranmu menjadi suuddon? Kalau minta tolong sama syalain Allah, baru dibahas. Kalau minta tolong sama Waliyullah, baru dibahas. Ini minta tolong kepada syalain Allah. Padahal hari-harimu minta tolong kepada syalain Allah. Hari-harimu minta tolong kepada syalain Allah. Kami. Kenapa kamu makan? Kenapa kamu minum? Ingin supaya hilang lapar? Ingin supaya saya kuat? Kesananya hidup. Ya kan? Benar enggak? Kamu yakini bahwa itu yang menghilangkan lapar? Kamu yakini bahwa itu yang memberikan kekuatan? Kamu yakini bahwa itulah yang memberikan kehidupan, yang menghidupkan? Tidak. Kamu yakini sebagai apa itu semua? Ya sebagai sebab. Kalau sebagai sebab enggak apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan hakikat, kamu musyrik. Kamu makan musyrik. Kenapa kamu makan? Karena saya kalau tidak makan, saya tidak akan hilang rasa laparnya. Saya tidak akan hidup. Oh kesananya. Oh jadi yang menghidupkan itu makanan. Oh iya. Oh jadi yang menguatkan makanan. Iya. Nah itu musyrik namanya. Enggak. Itu semua saya yakini hanya sebagai apa? Faktor penyebab. Hakikatnya yang memberikan kekuatan? Allah. Hakikatnya yang memberikan kehidupan? Allah. Udah kamu selamat. Tidak ada kekhawatiran dalam agamamu. Saya sentuh. Berangkat ke dokter. Dok tolong dok. Saya sakit. Minta tolong ke dokter. Bahkan diucapkan. Tanpa diucapkan pun sama. Yang namanya istia anak minta tolong itu enggak usah diucapkan juga. Dengan makan obat saja itu sudah merupakan istiaanah minta tolong kepada obat. Coba disini manusia ada dua. Ada yang hatinya meyakini obat itu sebagai hakikat yang menyembuhkan. Ada yang meyakini hakikat itu hanyalah sebab. Ini hanya sebab saja hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Utusnya Pak Rasul alaihimu salatu wassalam bukan untuk melarang manusia menggarap faktor penyebab. Tapi untuk menanamkan pengetahuan di hati manusia agar meyakini hanya Allah yang berbuat hanya Allah yang memberikan tapak. Yang memberikan manfaat dan memberikan madarat. Selain Allah hanyalah faktor penyebab. Selamat kalau begitu. Faham? Maka sahabat pun meminta syafaat. Minta syafaat itu minta tolong kepada Nabi. Nabinya belum wafat. Dari dunia minta syafaat kepada Nabi untuk nanti pada hari kiamat. Banyak kan sahabat yang seperti itu kepada Nabi. Dan Nabi tidak mengingkari. Nabi tidak mengingkari. Banyak sekarang yang salah memahami tentang ayat Iyakan abudu wa iyakan astai. Banyak yang salah memahami tentang hadith Wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fas'ta'in billah. Akhirnya menghilangkan sistem tasabub. Apa tasabub dalam hidup adalah menggarap faktor penyebab. Ini tidak mungkin kalau dihilangkan. Iyakan abudu wa iyakan astai. Hanya kepada engkau lah kami menyembah. Dan hanya engkau lah kami meminta tolong. Harus kepada Allah saja. Tidak boleh kepada selain Allah. Kalau begitu. Kalau seluruhnya mutlak. Sehingga mengambil selain Allah sebagai faktor penyebab gun. Tidak boleh sama sekali. Ini ada sistem yang dihancurkan. Dan ini salah dalam agama. Dan ada satu sistem yang dihancurkan. Allah mengajarkan kepada hambanya dua sistem. Dalam kehidupan ini. Satu, hubungan dengan Allah. Ingat, hubungan dengan Allah meyakini. Allah lah hakikat segalanya. Dua, hubungan dengan makhluk. Dengan keyakinan bahwa selain Allah. Itu hanyalah faktor penyebab. Ya, terjadi di alam semesta ini. Ada yang memberikan manfaat. Ya, terjadi di alam semesta ini. Ada yang memberikan madarat. Racun bisa membunuh. Api bisa membakar. Obat bisa menyembuhkan. Nasi, makanan, minuman. Bisa menguatkan. Bisa menghilangkan lapar dan dahaga. Bisa menghidupkan. Ya, ya benar. Benar. Ya. Namun itu semua hanyalah hubungan sebab akibat. Bukan hakikatnya itu. Faham? Jelas? Jadi kalau kita sudah meyakini bahwa selain Allah hanyalah faktor penyebab baik yang memberikan manfaat maupun yang memberikan madarat. Pada hakikatnya wajib diyakini siapa yang memberikan manfaat. Siapa yang memberikan madarat? Allah. Siapa yang memberikan hidayah? Siapa yang memberikan kesesatan? Segalanya hakikatnya Allah. Kalau berbicara sebab, Nabi kita s.a.w. dan semua para rasul lalu semua para ulama mereka lah yang memberikan hidayah kepada umat. Faham? Yang menyesatkan. Tuh mereka bangsa syetan. Lalu manusia-manusia dan bangsa jin yang sudah terpengaruhi oleh syetan, Mereka lah yang menyesatkan manusia. Ini berbicara apa? Hakikat apa faktor penyebab? Faktor penyebab. Kalau berbicara hakikat, ingat. Mayyahdillah falak, Maudillah lahwa mayyudhlil falak, Hadiyah. Mayyahdillah siapapun yang dihidayahi oleh Allah, Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkan kepadanya. Dan siapapun yang disesatkan oleh Allah, Wa mayyudhlil, Artinya siapapun yang disesatkan oleh Allah, Hakikah, Ya'ani filhaqiqah, Dalam hakikatnya, Falahadiyah, Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Rasulullah tidak memberikan petunjuk. Para nabi tidak bisa memberikan petunjuk. Para wali, Para ulama, Sehebat apapun, Mujizat dan karomah, Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Kalau berbicara apa? Hakik, Hakikat. Tapi kalau berbicara sebab, Semua para nabilah yang memberikan petunjuk. Sehingga dalam salawat sering disebutkan, Al-Hadi ila sirotikal mustaqim. Nabi Muhammad itu, Wal-Hadi yang memberikan hidayah. Ila sirotikal mustaqim. Memberikan hidayah kepada umat, Kepada jalanmu yang lurus. Benar? Rasulullah yang memberikan hidayah? Iya. Para nabi memberikan hidayah, Para rasul memberikan hidayah, Para ulama memberikan hidayah. Tanpa peran para nabi, Para rasul, Para ulama, Secara faktor hubungan, Sebab akibat, Tidak mungkin terjadi, Dalam adat, Manusia tiba-tiba mendapatkan hidayah. Dari mana manusia tahu kepada Allah? Dari mana manusia bisa menyembah kepada Allah? Tanpa peran para rasul. Lalu setelah para rasul, Karena rasul ada masanya wafat, Diteruskan oleh para ulama, Tanpa peran para ulama, Siapa yang memberikan hidayah kepada umat, Hingga hatinya mengenal Allah, Tahu cara ibadah kepada Allah, Tahu mana halal, Mana haram, Mana hak, Mana batil. Siapa coba? Faham tidak? Faham tidak? Maka para rasul adalah hudatul ummah, Para ulama adalah hudatul ummah, Mereka lah orang-orang yang, Masya Allah, Yang suka memberi hidayah kepada umat, Tapi ini hanyalah hubungan sebab, Akibat bukan hakikat, Ada pun yang memberi hidayah siapa? Allah. Nah ini sekarang, Banyak pemikiran dan pemahaman-pemahaman, Yang sudah matang di masyarakat, Dimentahkan lagi, Akhirnya bikin liur masyarakat, Dimentahkan lagi ingat, Akhirnya bikin pusing masyarakat, Akhirnya disuudzon si A kepada si B, Gara-gara apa? Gara-gara dimentahkan lagi, Padahal sudah masak di tengah-tengah masyarakat, Bagaimana dimentahkan itu? Dimentahkan lalu masyarakat disalahkan, Yang meminta tolong kepada wali, Disalahkan meminta tolong kepada ulama, Dianggap musyrik gitu kan, Meminta tolong kepada nabi, Dianggap musyrik, Ini dimentahkan namanya, Ini kan rasulnya sudah mati, Nah walinya sudah mati, Kenapa minta tolong kepada yang sudah mati? Nah inilah dimentahkan, Mau hidup mau mati, Ketika iktikat seseorang minta tolong, Kepada yang lainnya, Iktikatnya adalah hanya faktor penyebab, Dan tidak sekonyong-konyong, Seorang muslim minta tolong kepada nabi, Setelah nabinya wafat, Minta tolong kepada wali, Setelah walinya wafat, Minta tolong kepada ulama, Setelah ulamanya wafat, Terkecuali justru, Karena mendapatkan keterangan-keterangan, Dari Allah, Dari Rasul, Sallallahu alaihi wasallam, Bahwa para nabi Allah, Para wali Allah, Tidak ada yang, Sirna, Para nabi, Para wali Allah Ta'ala, Punya kedudukan yang tinggi, Di sisi Allah, Dikabulkan doanya, Dan punya posisi, Bisa memberikan syafaat, Pertolongan kepada yang lainnya, Memiliki mu'jizat, Dan memiliki karamah, Secara faktor penyebab, Hubungan sebab, Akibat mereka, Orang-orang yang bisa menolong, Doanya dikabulkan, Apa salahnya, Ketika kita meminta tolong kepada nabi, Walaupun nabinya sudah wafat, Karena dari Allah, Dari Rasul, Mendapatkan berita, Bahwa para nabi Allah, Para wali Allah, Para syuhada, Semua mendengar kok, Tidak ada yang mati, Ahya'un, Wala ta'kulu lima yuktalu, Fisa billahi amat, Bal ahya'un, Wala kila tasy'urun, Allah sendiri yang memberitahu kepada kita, Bahwa semuanya mereka itu hidup, Mereka mendengar, Mereka mendengar, Mereka mendengar, Bahwa bahkan pendenggarannya, Lebih akurat, Ketimbang, Pendengaran yang hidup, Di muka bumi ini, Fahami oleh kita, Fahami, Para wali-wali Allah, Tidak hilang karomahnya, Tidak hilang kedudukan, Bisa memberikan syafaatnya, Kedudukan, Dikabulkan doanya, Tidak hilang, Gara-gara mati, Enggak, Waktu di dunia, Dikabulkan doanya, Waktu setelah di alam kuburnya, Dikabulkan juga doanya, Lalu tiba-tiba ada seorang muslim, Lalu datang ke kuburannya, Apakah, Kalau ngomong, Kalau bicara ini, Yang hidup kepada yang sudah mati, Yang ada di alam barzah, Bisa kedengaran oleh ahli barzah, Ini sepakat, Dalam akidah, Alis sunnah wal jamaah, Orang yang sudah mati, Jangankan para nabi, Para wali, Jangankan umat islam, Kapir pun, Tetap mendengar, Ini akidah, Alis sunnah wal jamaah, Kapir pun mendengar, Coba karena kapir, Mereka itu kapir, Di dunianya juga, Dimurka Allah, Dengan, Mahjubun anillah, Mereka terhalang, Tidak bisa, Mendapatkan pengkabulan, Dari Allah, Tidak bisa, Mendapatkan kedudukan, Bisa memberikan syafaat, Kepada yang lain, Dengar sih, Dengar, Yang lewat, Di atas kuburannya, Kedengaran, Ada yang ngomong, Ngobrol, Di atas kuburnya, Kedengaran, Dengar sih, Dengar, Tapi tidak bisa apa-apa, Mereka dalam keadaan siksaat, Walaupun mereka mendengarnya, Ini berdasarkan hadis suhih, Ini sudah mutawatir, Itulah akidah, Alisunna walijamaah, Kehidupan muslim, Di alam barzahnya, Dan kehidupan kafir, Di alam barzahnya, Tidak mungkin sama, Kehidupan, Muslimnya ini ulama, Muslimnya ini wali, Muslimnya ini nabi, Muslimnya rasu, Masa disamakan, Dengan muslimin umum, Ketika hidup, Boleh meminta tolong kepada mereka, Ketika dalam hidupnya, Sebelum wafatnya, Lalu apa salahnya, Setelah wafatnya juga, Meminta tolong kepada mereka, Seperti ketika mereka di waktu sebelum wafatnya, Tidak ada keterangan hadith, Walah Quran sedikit pun, Yang merubah hukum, Kalau meminta tolong kepada para nabi, Yang masih hidup, Itu boleh, Kalau meminta tolong kepada rasul, Yang sudah wafat, Itu musyrik, Datangkan dalilnya, Walaupun sepotong saja, Kesini dalilnya mana, Kecuali anda tidak mengerti, Antara hakikat dan antara sebab, Atau anda menuding, Kepada saudara anda muslim, Yang menggarap faktor penyebab itu, Dianggapnya, Bahwa muslim tersebut, Menjadikan penyebab itu, Sebagai hakikat, Lalu anda menuding, Bahwa dia itu musyrik, Itulah suudan, Anda suudan kepada orang, Yang terbebas dari musyrik, Ini bahaya besar, Kalau suudannya, Kepada kekufuran dan kemusyrikan, Sudah takfiri namanya, Tak syriki namanya, Memusyrik-musyrikan, Mengkafir-kafirkan, Bukan menganggap saudara-saudaranya, Dolal, Dolalah, Dalam kesesatan saja, Tapi kalau takfiri, Sudah menganggap kufur, Menanggap kafir, Tak syriki, Sudah menganggap musyrik, Bukan tadlili, Bukan tabdi'i, Saja, Atau menganggap saudaranya, Melakukan bin'ah, Melakukan dolal, Kesesatan lah, Tapi sampai penudingan, Kepada saudaranya sendiri, Takfiri, Tas syriki, Apa takfiri, Menuding saudaranya, Musyrik, Menuding sekedaranya, Kufur, Sehingga menghalalkan darah saudaranya muslim, Ini pemikiran yang salah, Sekarang tidak jadi, Yang dibunuh muslim, Yang membunuh muslim, Kenapa berani menghalalkan darah saudaranya muslim, Karena menuding bahwa, Ini bukan saudara saya lagi, Karena ini sudah kafir, Ini sudah musyrik, Gara-gara apa? Gara-gara dia suka tawasul, Kan nyebut juga tawasul, Bukan tahakuk, Bahasanya juga dia sebut tawasul, Apa arti tawasul? Menjadikan, Itu yang digarap, Sebagai wasilah, Wasilah itu adalah sebab, Beda dengan tahakuk, Kalau tahakuk menjadikan, Bahwa itu adalah hakikat, Kamu sendiri yang nyebut tawasul, Artinya kamu mengakui, Bahwa saudaramu itu, Menjadikan nabi sebagai wasilah, Menjadikan wali sebagai wasilah, Menjadikan ulama sebagai wasilah, Faham tidak? Faham tidak? Datang kepada ulama, Minta, Air, Minta doa, Didoain airnya, Kamu jadikan ulama tersebut, Hakikat apa wasilah? Namanya tawasul, Kalau menjadikan wasilah, Dalam agama, Apakah ada riskan, Kekhawatiran, Bahwa yang bertawasul itu, Mushrik? Kan nyebutnya juga tawasul, Tawasul itu artinya, Menjadikan sesuatu sebagai apa? Wasilah, Saya jadikan ulama sebagai wasilah, Wali sebagai wasilah, Rasul sebagai wasilah, Makanan, Minuman sebagai wasilah, Dan semua makhluk ini sebagai wasilah, Wasilah yang memberikan manfaat, Wasilah yang memberikan madarat, Wasilah yang menghidupkan, Wasilah yang mematikan, Betul? Wasilah yang memintarkan, Wasilah yang membodohkan, Wasilah yang memberikan hidayah, Wasilah yang menyesatkan, Wasilah semua, Namanya apa? Tawas Kalau tawasul Apakah ada riskan di dalam Islam? Tidak, yang riskan itu Tahaku Apa? Apa tahaku? Tahaku itu menjadikan sesuatu sebagai Hakikat na'i Kumaneh keneh disebut tawasul Gerdimusyrikan kumaneh Maneh nyebut tawasul, maneh nungamusyrikan Ente yang nyebut tawasul Ente yang Memusyrikan Ini yang bego siapa? Yang bego siapa? Faham ya oleh kita Nah sekarang banyak yang Khawatir Wah ini musyrik dan sebagainya Ya, kita gak lebok Kita khawatir Namun khawatir siapa musyrik Kita gak lebok Kita nyatu Kita ginum Kita buka pemajikan Olah Gitu kan Musyrik Bisi musyrik Bisi na'on Bisi musyrik Janya tuh Maneh pangnadahar na'on Udah lapar Berarti mana yang bogatekan Yang sanggu anungan nyebih kanya Eta kata musyrik Bisa heng nyebih kanya Karena sinta Nama ke HES Segala Tung HES Udah abdi tunuh Maneh pangnadah Maneh pangnadah Maneh pangnadah Maneh pangnadah Maneh pangnadah Bener henteh Bener henteh Abisnya yang bogatean Abisnya yang bogatean Abisnya matak abisnya kawin Nah siyah Gitu ayo nackte kawin gitu Ya Hanya Mue syrik siyah kawin teh jadi kamu mau syurikat tujang jadi bingung seorang hari ngaji liur ustad liur di guruan ya ulama yang benar dianggap musyrik, ustad liur di guruan berbeda bebe-rebetan kuran hadis, ayo gak bisa ada bebe-rebetan kan ulama ma iya buat apa segala main hadis kuran buat apa, ada anger nubodok ma, kudu diterjemahkan dahi ayo siapa dahi nubodok ma, anger we tung tung na teh, kesimpulannya ayo kudu nyimpulkan tung tung na, siya, mercaya karena kesimpulan menang ayo saya tidak tadi, aku percaya kudu, pangersa ayat kurana mana, hadis sana mana eh siya, disiapkan ayat kurana kudiri hati anda iku aing gak segitu, kumaha simpulkan dah iku aing gak tengah tikene gak usah jatah tak dipercaya wak usia ka ulama gak segitu enteng gerak bener nge jadi siya masih kena tuh percaya ka ulama bener nge tung tung na mak alus kene nubodok siya bener nge alus kene nubodok nubodok ma datang ka ulama percaya penuh ka ulama pangersa kudah kumah abit teh kia 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 sumuhun jalankun salamat pangersa ya te kumah ya te kengeng te kengeng maka te kengeng sumuhun percantan samina wa atona nah segitu daripada mana hantamnya cangcaya ka ulama teh can di ucapkan ayat kurana ayat di ucapkan ayat di terjemahkan ayat di terjemahkan yang disimpulkan munsiya tita tadi atau lain tambahan kehen siya gitu kan kakartas nte kakartin nte ulama itu mengarang kitab safinah dan sebagainya untuk orang umum bukan untuk para kiai untuk orang umum kalau untuk orang umum tidak perlu main quran hadis quran hadis orang umum itu cukup mereka percaya kepada ulama taat kepada ulama disebutnya juga ulama bukan ulama kalau tidak faham quran hadis bukan ulama kalau tidak tahu hak dan batin bukan ulama faham eceh sinta ini orang goyengkan masalah nah begitu karena pada akhirnya orang yang mengatakan ini yang benar para ulama ulama yang lain salah bid'ah dolalah dan sebagainya tetap ujung-ujung namah semuanya juga karena dia percaya kepada kesimpulan gurunya karena dia saking percaya kepada kesimpulan gurunya semuanya juga hadis quran tukang baso wah hadis quran wah ini hadis hadis kepedutan itu nyahongan sakitu gitu kan dicolok dijeruan ternyata ternyata nyahongan sakitu cegsai manih surupa ustad tungtung namah sebenar namah manih percaya karena hasil keputusan ustad manih manih kepihlaan ku percaya kadinya gitu panggna manih mengharamkan muludan manih mengharapkan rajaban mengharamkan tawasul nyebut musyrik saking lewih dihelap percaya keusad manih gitu kertas itu paham tidak kalau mau tahu yang benar hakikatnya bagaimana menurut keterangan quran hadisnya bagaimana itu bukan kelas kamu paling-paling yang datang harusnya ustad kamu kesini meh pukuh gak goeng ke nanak itu ustad kamu kesini yang suka menyebutkan bahwa tawasul itu musyrik bawa kesini yang merasa dia benar lalu menuding para ulama umat islam yang suka minta tolong kepada para nabi yang sudah meninggal dunia para wali yang sudah wafat itu mereka minta tolong dia musyrik gitu kan bawa kesini ustad nya meh pukuh gak goeng kena Aisyah belul ngajih Aisyah hartih gitu kan itu paham tidak orang lain sudah menyebut ustad sama kamu kamu sendiri gak paham lalu ketidak pahaman kamu kebodohan kamu kamu tularkan kepada umat akhirnya umat menjadi seudon kepada sesamanya lalu menghalalkan darah saudaranya sendiri gara-gara apa gara-gara ketololan kamu gara-gara kesesatan kamu sendiri yang disebut kamu itu ustad hafal quran dan hadis padahal kamu tidak faham kepada makna quran dan hadis tersebut you understand are you the best crazy the best crazy kamu mah gitu aces enggak enggak sebalik aces semua alham alhamdulillah hirabbil alamin alhamdulillah imam busyri disebut musyrik gara-gara apa gara-gara dalam perkataannya kosidah burdanya ya akramal khalqi maliman aludzubihi musyrik ya masyaallah ini kamu menyebut musyrik kepada ulama-ulama Allah kepada akidah umat islam yang sudah beredar seperti biasa tawasulah dan sebagainya nah maka itu adalah kan memperlihatkannya kamu di publik kepada kesesatan kamu sendiri kepada kebodohan kamu sendiri faham baganya buya kan sering publikasikan kan buya pakai streaming kan pesantrenya jelas identitasnya jelas alamatnya jelas kalau tawasul ini dianggap musyrik imam busyri dianggap musyrik yang minta tolong kepada ahli barzakh para wali para ulama para suhada terus para rasul itu dianggap musyrik alamatnya jelas pesantrenya jelas jangan ngomong di luar kesini datang bawa duit yang gede diskusinya disini ngomong di luar susah susah apa susah gak goeng kensia ini yang pukuh perlu cabok cabok goeng gitu di luar di luar lagu 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 ting siah hidup bahas hadis kur'an hadis kur'an ayat sekian hadis nomor sekian lain nomor deluk paham tes ya itu nomor noge tetak katalar kalau tidak ketalar kur'an ketelah dis juga enggak apa-apa asal keyakinan kamu pemahaman kamu amalan kamu niat kamu akhlak kamu sesuai dengan inti sari makna kur'an hadis tersebut walaupun kamu tidak hafal kur'an hadis kalau semua manusia beramal harus hafal dengan kur'an hadis tukang ojek manuk sayuran tukang beas suh deku masya asub surga maldisa katalar kur'an hadis tapi ternyata tidak seperti itu kasih sayang Allah Allah berikan kepada hambanya surga Allah bagikan kepada hambanya ada yang dengan cara seperti itu mengenal dengan keterangannya kur'annya hadis ada juga karena kepercayaannya kepada ulama lalu taat kepada ulama lalu dilakukan ternyata sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya akhirnya bersama ulama masuk surga ulama masuk surga karena ilmunya umat yang awam masuk surga karena ilmunya ulama karena arahan ulama bimbingan ulama gitu mau milih masuk surga jadi ulama good mau milih masuk surga saya mau jadi ulama jadi ulama gitu kan sanggup mas santren 10 tahun di dia segala usaha ditinggalkan hayang surga hayang ngaji siapa ulama lucilah kamah jelem lain gitu ilmu teboga ulama jauh tepang jeng ulama tepercaya ke ulama tak etak bahaya etak eces 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 paham quran hadis tidak ke ulama tidak percaya nah ini yang bahaya nah gitu ke ulama balik ke ulama hati caang itu kan jadi tukang ojg caang 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 janteng katalar quran hadis penting mengarti itu soal ngawayang kenama ngadalang kenama kumah dalang weng kayak gitu kan itu dimana yang nanya quran hadis nak bawa wk di ngan syarat nak kudung bawa duit segera kudung bangun itu nah itu kari wk capek capek datang gitu kan ayo ujung ujung nanya oh gitu kudang ya capek nanya disitu yang harapan nukitu nage capek riwuh loba urusen riwuh kan loba urusen ngalayanan nukitu keraun hantum yang jadi tegun keterangan dordar riwuh kenepi-nepi kasa wargana angsungnya amal salawat quran baca salat kayaknya segitu dordar dordar menayang diskusi syarat nate mawa duit segera gitu meh buku oke bener nte sapo esap ting sok di dia bawa qurana bawa kitab nage gitu kan itu perlu lala johan kusar pakai streaming mana bener aduh argumen gitu kan disangka jangan disangka ulama tidak akurat quran dan hadis akurat quran dan hadis ulama namanya juga ulama masya Allah mesantrenya juga puluhan tahun sias berapa puluh tahun masantren abuyah mesantrenya seberapa hari katanya abuyah mesantrenya di darul hadis cuma 14 hari di Manonjaya pernah cuma satu minggu aduk dulu di sukabumi cuma 13 hari mesantrenya sudah segitu tidak mesantren apaan bapak aing nage ajengan dari siah hari aing dilahirkan rahim sah aing diurukan dileti kusaha diasuh kusaha beda jeng siah bapak siah sah bapak aing ulama adalah aing mah puluhan tahun bapak aing aing siah dengar itu mikir sah bapak aing kehen siah oh eh eh sebalik Alhamdulillahirrabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rabbana Unfa'ana Alhamdulillahirrabbil